Dalam rangka memeringati hari ulang tahun RI ke-77, Satgas COVID-19 mencatat angka kenaikan kasus COVID-19 masih tinggi. Ketua Bidang Perubahan Perlaku Satgas COVID-19, Soni Hari Harmadi, mengungkapkan kenaikan dan penurunan harus terus dijaga dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI ke-77, pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 terus mengingatkan angka kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami fluktuasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perlaku Satgas COVID-19, Soni Hari B. Harmadi, dalam talk show yang digelar secara darin di Jakarta pada seni 15 Agustus 2022. Soni menyampaikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat pada bulan Juni dan Juli sempat menurun. Dengan begitu, risiko penularan yang lebih tinggi tercermin dari angka positivity rate yang meningkat. Pihaknya mencatat per bulan Juli, angka positivity rate COVID-19 cukup tinggi, bahkan selama tujuh hari terakhir mencapai angka 11,4 persen. Soni menambahkan kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 4.442 pada minggu lalu. Sehingga total kasus positif pada saat ini mencapai 6.282.774 orang. Walaupun terjadi kenaikan kasus, jumlah kasus aktif sudah di atas 53.000, walaupun sekarang cenderung mulai turun lagi, tapi jumlah yang dirawat kecil. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Iris Rengganis mengungkapkan, Salah satu faktor kenaikan penularan COVID-19 saat ini masih didorong oleh faktor protokol kesehatan masyarakat. Risiko penularan dapat semakin meningkat jika masyarakat sudah mulai mengundurkan protokol kesehatan. Seperti yang katakan Pak Soni tadi, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Dijaga sebaik mungkin agar tidak ada penularan bisa ditekan. Bagaimana menekannya tadi sudah dikatakan pakai masker. Masker itu yang utama. Ini selalu saya di ruang tertutup yang dikunci saya sendirian, saya bisa buka masker saat ini. Tetapi kalau kita sudah keluar ruangan, itu yang ada banyak orang tetap harus pakai masker dimanapun. Sebagai informasi, penurunan kasus positif COVID-19 saat ini berkaitan dengan kepatuhan memakai masker. Saat kepatuhan meningkat, maka laju penularan virus itu menurun, begitu pun sebaliknya. Pihak Satgas COVID-19 meminta sejumlah institusi mulai dari tempat wisata, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, dan masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan aplikasi peduli lindungi.